5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Nah hari ini kita masih belajar di tema 5 Pengalamanku subtema 1 Pengalaman di rumah pembelajaran yang kedua Mari bersama-sama dengan Kak Citra Kita belajar bersama-sama Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan Benny menirukan posisi kuda Posisi kuda yang diperagakan oleh ayahnya Adik-adik apakah kalian pernah bermain bersama dengan orang tua kalian? Pasti rasanya sangat menyenangkan ya Perhatikan gambar berikut ini Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan Gerakan ini dilakukan oleh Benny Nah tadi Benny itu merangkak menggunakan tangannya Seperti kuda-kudaan Seperti itu adik-adik Nah disini gerakan bertumpu dengan tangan juga dilakukan oleh Benny Ada 3 gerakan Mari kita pelajari satu persatu Nah gerakan yang pertama adalah seperti ini adik-adik ya Tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan lurus ke belakang Lalu tangan ditegakkan sehingga badan tegak Nah gerakan ini bisa disebut dengan push up Lalu gerakan yang kedua seperti ini adik-adik Badan dipanjangkan menghadap ke lantai Tangan diluruskan bertumpu pada lantai Dan ujung kaki juga bertumpu pada lantai Nah gerakan ini juga disebut dengan gerakan push up Lalu gerakan yang ketiga yang dilakukan Benny seperti ini adik-adik Berdiri menghadap ke dinding Lalu tangan bertumpu pada dinding Badan condong pada dinding Kemudian tangan ditekuk Lalu diluruskan kembali Gerakan ini disebut dengan gerakan mendorong tembok Nah ketiga gerakan tadi itu melatih kekuatan otot tangan kita adik-adik Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan Benny menjadi anak kuda Kaki Benny menyenggol Gucci saat merangkak Gucci rebah dan hampir menyentuh lantai Ayah Benny menyambut Gucci tersebut Gucci disambut sebelum rebah di lantai Benny dan ayahnya bersyukur Karena Gucci disambut dengan cepat Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik Nah perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila Nah adik-adik tentunya masih ingat ya Tentang sila Pancasila Yuk kita ingat kembali Pancasila itu berasal dari dua kata adik-adik Yaitu panca dan sila Nah panca itu artinya lima Sila itu artinya dasar atau aturan Jadi Pancasila itu artinya lima dasar atau lima aturan Nah Pancasila ini ada di burung Garuda adik-adik Terdapat simbol di perisai di bagian dada dari burung Garuda Nah di burung Garuda sendiri dalam perisainya itu Ada simbol yang sesuai dengan sila-sila Pancasila Contoh simbol yang pertama yaitu Bintang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa Lalu simbol rantai bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Lalu ada yang ketiga adalah pohon beringin Bunyi silanya adalah persatuan Indonesia Dan sila keempat adalah kepala banteng bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Dan yang terakhir itu adalah simbol Padi dan kapas bunyinya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah kita lihat satu persatu nih sila pertama simbolnya bintang seperti ini Lalu sila kedua simbolnya rantai emas ya Sila ketiga itu pohon beringin Dan sila keempat ada kepala banteng Lalu sila kelima adalah padi dan kapas Tentunya adik-adik sudah hafal ya bunyi dari sila Pancasila Nah adik-adik sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa Contoh penerapan sila pertama Pancasila adalah seperti gambar ini Berarti berkaitan dengan kegiatan ibadah kita Karena kegiatan yang berhubungan dengan ketuhanan Itu adalah penerapan sila pertama Contohnya beribadah sesuai dengan agamanya Tadi Beni juga bersyukur Nah bersyukur itu termasuk dalam contoh penerapan sila pertama Pancasila Nah adik-adik di Indonesia sendiri ada enam agama Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Nah contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah nih adik-adik ya Yang bisa kalian lakukan di rumah Beribadah bersama keluarga Berdoa bersama keluarga Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar Mengucapkan rasa syukur Berteman walaupun berbeda agama dengan siapapun Tidak menjelek-jelekan agama orang lain Itu adalah contoh penerapan sila pertama Nah saat berdoa dan beribadah Kita harus bersungguh-sungguh Karena kita berdoa kepada Tuhan adik-adik Jadi jangan sampai kalian misalnya pergi ke masjid Atau ke gereja Atau ke pura Bihara Ke klenteng Kalian malah bercanda Kalian tidak serius berdoa Perhatikan gambar berikut Nah gambar-kambar tersebut itu mencerminkan sila Pancasila Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila Yang pertama adik-adik berdoa sebelum makan Apakah ini menunjukkan sila pertama Pancasila? Iya adik-adik Ini menunjukkan sila pertama pada Pancasila Lalu yang kedua adik-adik bergotong royong Tidak ya adik-adik ya Yang ketiga bermain atau memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah Bermain dengan semua teman walaupun berbeda agama Apakah ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila pertama? Iya adik-adik Lalu yang keempat beribadah di pura ya Ini untuk umat agama Hindu Apakah ini menunjukkan sila pertama? Iya adik-adik ini menunjukkan sila pertama Kalau yang gambar nomor lima adik-adik Apakah bermusyawarah, berdiskusi itu menunjukkan sila pertama Pancasila? Nah tidak ya adik-adik ya Lalu gambar yang keenam nih Berdoa untuk orang yang meninggal Nah disini apakah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Iya ini sesuai dengan sila pertama Pancasila Adik-adik Kalian pernah ya meminta maaf saat kalian melakukan kesalahan Coba lakukan Minta maaf Itu dengan sopan Dengan baik ya Kalau kita meminta maaf kepada orang lain Harus dengan sopan Nah adik-adik disini ada percakapan Benny dan ayahnya Ayah Benny meminta maaf Kata Benny Meminta maaf tentang apa? Tanya ayah Karena Benny kurang hati-hati Jawab Benny Ya nak Ayah maafkan Benny lain kali harus hati-hati ya Kata ayah Ya ayah Jawab Benny Ayo main kuda-kudaan lagi Aja ayah nih adik-adik Aku ingin menjadi anak kuda lagi Jawab Benny Baiklah jagoanku Kata ayah Nah disini kita bisa melihat bahwa Benny Mengucapkan kalimat minta maaf dengan baik dan sopan Masih ingatkah kalian tentang makna dari kalimat minta maaf? Pada pembelajaran satu kita sudah belajar tentang makna kalimat minta maaf Nah mari kita ingat-ingat kembali Disini Kak Citra punya kalimat minta maaf Udin aku minta maaf ya karena sudah menendangmu Kata Edo Nah disini siapa yang meminta maaf adik-adik? Ya yang meminta maaf adalah Edo Lalu Edo meminta maafnya kepada siapa? Ya kepada Udin Nah mengapa Edo meminta maaf kepada Udin? Ya karena sudah menendang Udin ya adik-adik ya Berarti dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui makna dari kalimat minta maaf tersebut Jadi kalimat minta maaf di atas itu maknanya seperti ini Edo meminta maaf kepada Udin karena sudah menendangnya Seperti itu makna dari kalimat minta maaf Sekarang contoh lainnya nih adik-adik Ibu Ryo minta maaf karena sudah memecahkan gelas di dapur Kata Ryo Nah siapa yang meminta maaf disini adik-adik? Ya yang meminta maaf adalah Ryo Nah Ryo meminta maaf kepada siapa? Ya kepada ibunya Lalu mengapa Ryo meminta maaf kepada ibu? Karena Ryo sudah memecahkan gelas di dapur Nah sekarang kesimpulannya Jadi kalimat minta maaf di atas itu maknanya Ryo meminta maaf kepada ibu karena sudah memecahkan gelas di dapur Nah itu makna dari kalimat minta maaf di atas Sekarang Kak Citra punya beberapa tugas untuk adik-adik Tuliskan makna dari kalimat minta maaf berikut ini Yang pertama ibu Ryo minta maaf karena sudah memecahkan gelas di dapur Kata Ryo Lalu yang kedua Bu Tata maaf saya terlambat mengembalikan buku di perpustakaan Kata Jiko Yang ketiga maaf pak guru Saya datang terlambat ke sekolah karena saya bangun kesiangan Kata Siti Yang keempat Benny saya minta maaf karena mematahkan pensilmu yang aku pinjam Kata Edo Coba adik-adik tuliskan ya makna dari kalimat minta maaf tersebut di buku tulis kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 Subtema 1 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya